di resesi seks di Indonesia memang ada Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel pada tau gak sih, sekarang lagi rame isu resesi seks dan resesi seks ini juga merambah ke Korea Selatan, Jepang, serta Cina apa itu resesi seks? resesi seks adalah istilah yang digunakan media untuk menjabarkan fenomena berkurangnya jumlah orang yang aktif secara seksual jadi secara spesifik mengacu pada turunnya mood pasangan untuk menikah dan punya anak atau mempunyai sedikit anak guys jadi sebenarnya resesinya itu bukan seksnya ya tapi angka kelahirannya di Korea Selatan sendiri saat ini sedang dihantui dengan resesi seks atau penurunan populasi manusia GS hal itu karena warga Korsel menolak untuk memiliki keturunan mengutip AP News berdasarkan data pemerintah Korsel negeri Jinseng ini hanya mencatat tingkat kesuburan cuma 0,81% pada tahun 2021 idealnya satu negara harus memiliki tingkat kesuburan sebanyak 2,1% untuk menjaga populasi tidak ada angka resmi berapa banyak warga Korea Selatan yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak ya guys namun catatan dari badan statistik nasional menunjukkan ada sekitar 193.000 pernikahan di Korea Selatan tahun lalu turun dari puncaknya 430.000 pada tahun 1996 nah data badan tersebut juga menunjukkan sekitar 260.600 bayi lahir di Korea Selatan tahun lalu sementara puncak kelahiran di negara tersebut mencapai 1 juta pada tahun 1971 kalau di China juga dilaporkan tengah mengalami resesi seks juga ya guys karena dalam satu dekade terakhir angka kelahiran turun ke tingkat terendah sejak tahun 1960-an jadi saat ini angka kelahiran di China pada tahun 2020 yang lalu merupakan terendah dalam 43 terakhir dalam pemberitaan media resmi China Global Times Biro Statistik Nasional China mengumumkan tingkat kelahiran pada tahun 2020 tersebut tercatat 8,52 per seribu orang selain itu badan resmi pemerintah mencatat bahwa tingkat pertumbuhan alami populasi menyumbang 1,45 per seribu nilai terendah dalam 43 tahun guys dan mengutip The Stride Times yang melancar Bloomberg gak ada alasan langsung mengapa angka kelahiran tersebut turun namun angka-angka baru mengkonfirmasi pertumbuhan populasi di ekonomi nomor 2 dunia ini melambat secara dramatis maka diperkirakan akan semakin turun sebagaimana ditegaskan sejumlah pejabat sejak Juli 2021 lalu sementara itu beberapa pakar demografi menyebutkan bahwa hal ini diakibatkan oleh rendahnya wanita yang menginginkan kehamilan guys jadi pada tahun 2002 bulan Oktober yang lalu Liga Pemuda Komunis Cina mengeluarkan publikasi yang mencatat hampir setengah atau 50% dari wanita muda yang tinggal di perkotaan di negeri itu enggan menikah nah ada pun beberapa alasan yang menyebabkan keengganan untuk menikah ini mulai dari gak punya waktu hingga biaya keuangan pernikahan dan beban ekonomi memiliki anak dan sedangkan di Jepang menjadi salah satu negara dengan yang paling hebat dihantam fenomena tersebut ya guys dalam sebuah laporan resmi terbaru angka pria dan wanita di Jepang yang gak ingin menikah telah memecahkan rekor terbaru pada tahun 2021 yang lalu dalam rilis terbaru Institut Nasional Kependudukan dan Jaminan Sosial ditemukan bahwa 17,3% pria dan 14,6% wanita yang berusia antara 18 dan 34 tahun di Jepang mengatakan mereka gak berniat untuk menikah jadi angka ini merupakan yang tertinggi sejak questionnaire pertama kali dilakukan pada tahun 1982 nah penurunan jumlah pernikahan ini memiliki konsekuensi terhadap tingkat kelahiran di Jepang guys diketahui negara ini telah mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif hingga mengancam perekonomiannya di masa depan jadi resesi seks ini biasanya dipicu karena tingginya biaya pernikahan harga rumah yang makin mahal yang luar biasa biaya hidup dan sebagainya yang makin tinggi juga nah gimana kalau di Indonesia apakah akan terjadi resesi seks juga? apakah pernikahan dini gak menjadi tren lagi ya guys? terus apa aja sih pro kontra pernikahan dini dengan menikah di usia yang udah matang? jadi beberapa waktu yang lalu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa potensi terjadi resesi seks di Indonesia memang ada hanya saja butuh proses yang cukup panjang dan tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat alasannya sebab masih banyak orang di Indonesia yang memilih menikah dan memiliki keturunan namun jika dilihat tren pernikahan di sejumlah kota besar saat ini ya guys bukan gak mungkin Indonesia juga mengalami resesi seks di masa depan baik wanita maupun pria di Indonesia udah banyak yang menikah di usia yang gak lagi muda alasannya bermacam-macam mulai dari karir hingga pendidikan dan hal lainnya bahkan jika memang udah ada yang menikah gak sedikit juga yang menunda atau memilih gak punya anak guys jika hal ini terus menerus terjadi ya resesi seks kemungkinan bisa terjadi di Indonesia tapi kemungkinan terjadinya masih lama ya sekitar 2045 kali ya banyak pasangan yang memilih gak menikah namun beberapa fakta yang dilihat saat ini masih banyak kok yang terjadinya pernikahan dini dan meminta dispensasi nikah hal itu diungkapkan oleh Kemenko PMK ini dilansir dari CNN Indonesia.com dari total 191 sebanyak 7 orang anak masih berusia di bawah 15 tahun sisanya yakni 184 anak ada di rentang usia 15-19 tahun anak yang mengajukan dispensasi nikah juga rata-rata alasannya udah amil bahkan melahirkan guys banyak yang mempertimbangkan ketika seseorang memilih untuk menikah muda seperti pertama reproduksi tubuh lebih baik dan sehat untuk memiliki momen namun kesiapan finansial belum cukup matang terus usia anak dan orang tua menjadi gak terlalu jauh guys namun resiko mengalami gangguan mental, stres, atau depresi lebih tinggi selanjutnya bisa saling mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa tapi di lain sisi waktu eksplorasi yang seharusnya digunakan untuk menikmati masa remaja menjadi terbatas karena menikah di usia muda pertimbangan yang keempat membuat mindset lebih fresh untuk planning ke depan namun ada beberapa hal yang wajib diwaspadai pada pasangan yang menikah muda ya guys misalnya ke DRT atau perceraian usia muda alasan perceraian bisa beragam mulai dari cek cok yang terus menerus terjadi terus perbedaan prinsip masalah ekonomi hingga perselingkuhan biasanya dari sisi psikologisnya mungkin mereka itu belum siap sebenarnya kalau masih muda nah kalau buat orang-orang yang usia udah matang gak yang mudah-mudah baget ya guys itu justru lumayan banyak perbedaannya kalau dibandingin dengan orang yang menikah di usia muda banyak yang bilang menikah di usia 25-32 tahun termasuk menikah di usia yang matang karena dari segi mental dan pengalaman hidup udah cukup ya guys untuk menjalani kehidupan berumah tangga jadi menikah di usia matang ini kita cenderung menyelesaikan masalah dengan pasangan kita dengan kepala dingin dan bisa menahan emosi sehingga masalah bisa dapat terselesaikan dengan baik dari segi keuangan dan pekerjaan udah lebih matang sehingga gak perlu pusing untuk urusan ekonomi dan bagi pasangan yang menikah di umur yang matang ini mereka selalu memikirkan masa depan seperti uang untuk sekolah anak, rumah, tetap dan lain sebagainya sehingga mereka cenderung mengolah keuangan jauh lebih baik untuk depannya guys nah biasanya berkomitmen nih udah pede dengan berumah tangga dan yakin sama pasangan jadi mereka udah puas bergaul udah puas bermain dengan teman-teman kesana kemari jadi pas nikah ya memang udah komit fokusnya benar-benar sama keluarga guys jadi cuman di sisi lain menikah di umur yang gak muda lagi buat kalian yang mengandung di usia umur 30an ke atas ini harus benar-benar dijaga kondisi kesehatannya guys menurut kalian gimana? nikah usia muda atau nikah usia matang? dan menurut kalian usia ideal menikah itu umur berapa sih? tulis jawabannya di kolom komentar ya oke guys sekian video dari aku next bagusnya aku bikin video apa lagi? jangan lupa di like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku dan kalau ada yang kurang atau yang mau ditambahkan bisa tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax